selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua salam berjumpa kembali dalam renungan harian Toraja Rabu 16 Oktober 2024 puji syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan napas kehidupan untuk melandasi kita dalam kegiatan kita pada pagi hari ini baiklah kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan sebelumnya itu mari kita minta petolongan Tuhan melalui doa mari kita berdoa ya Tuhan ala Bapak kami dalam surga kami mengucap syukur atas pada pagi hari ini engkau mesti memberikan napas kehidupan banyak berkat yang engkau berikan di pagi hari ini ya Tuhan sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman mu biarlah engkau memberikan kami selalu kekuatan sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami ini berlandaskan atas firman mu pada pagi hari ini ya Tuhan ala Bapak kami dalam surga inilah doa kami Tuhan dalam dalam nama Yesus Kristus kami siap membaca dan merenungkan firman mu dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa amin Bapak Ibu saudara saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Masmur 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 firman Tuhan doa minta tolong untuk pemimpin biduan untuk Yedutun Masmur Daud pikirku aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku aku keluh aku diam aku membisu aku jauh dari hal yang baik tetapi penderitaanku makin berat hatiku bergejolak dalam diriku menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah aku berbicara dengan lidahku ya Tuhan beritahukanlah kepada ku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku sungguh hanya beberapa terlempat saja kau tentukan umurku bagimu hidupku seperti sesuatu itu yang hampa ya seperti manusia hanyalah kesiasiaan ia hanyalah bayangan yang berlalu ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang merauknya nanti dan sekarang apakah yang ku nanti nantikannya Tuhan kepada mula aku berharap lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku jangan jadikan aku celaan orang bebal aku keluh tidak kubuka mulutku sebab engkau sendirilah yang bertindak hindarkanlah aku daripada pukulanmu aku remuk karena serangan tanganmu engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat sesungguhnya setiap manusia adalah kesiasiaan belaka dengarkanlah doaku ya Tuhan dan berilah telingaku kepada teriak ku minta tolong janganlah berdiam diri melihat air mataku sebab aku menupang padamu aku pendatang seperti semua nenek moyangku alihkanlah pandanganmu daripada ku supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi amin firman Tuhan tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu tolong bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus tolong merupakan satu kata yang mungkin sering sekali kita ucapkan kata ini dimaksudkan untuk meminta batuan kepada orang lain kalah mengalami kesulitan hal itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian kita membutuhkan pihak lain untuk membantu kita termasuk kalah mengalami persolaan kehidupan orang lain dibutuh untuk memberikan kekuatan nasihat bahkan pertolongan lalu seberapa sering kita meminta tolong kepada Allah Daud juga mengalami pergumulan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Raja Israel ia mengalami pergumulan karena persoalan bangsa Israel yang terus diincar dan diancam oleh bangsa lain bukan hanya itu Daud sedang mengalami sakit sehingga ia mulai merenungkan hidupnya ia mengatakan beritaukanlah kepada ku ajalku dan apa batas umurku dalam pergumulan itu Daud mencoba memendamnya seorang diri ia mencoba diam dan membisu tetapi hal itu justru membuat pergumulannya semakin menekan berat bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus dalam perenungannya Daud menaikkan doa memohon kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan di dalam doanya ia minta tolong dengan sangat kepada Tuhan bahkan Daud berdoa berteteskan air mata sebagai bukti kesungguhannya memohon pertolongan Tuhan ia sadar bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya Dengarkanlah doaku ya Tuhan dan berilah telinga kepada teriku minta tolong janganlah berdiam diri melihat air mataku Bapak ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus dalam menghadapi setiap persoalan hidup yang silih berganti kita menyadari ketidakmampuan berjalan sendiri berdiam diri mengandalkan kekuatan mengandalkan kekayaan mengandalkan kekuatan mengandalkan kekuatan mengandalkan kekuatan mengandalkan kekuatan mengandalkan kekuatan mengandalkan kekuatan di mana tidak akan memberi kelegahan oleh sebab itu Bapak ibu saudara saudari marilah datang kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan Tolong kami dalam menghadapi pergumulan hidup ini Amin Firmat Tuhan Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Mari kita berdoa Ya Tuhan ala bapak kami dalam surga terima kasih Tuhan atas pagi hari ini karena engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan akam firman-Mu Firman-Mu ini merupakan sebagai landasan yang kuat bagi kami untuk kami dalam beraktifitas dan di dalam pekerjaan kami Sertai pekerjaan kami ya Tuhan Terima kasih biarlah pekerjaan yang kami lakukan dapat kami pertanggung jawabkan sehingga pekerjaan ini menjadi berkat bagi kehidupan kami dan juga orang lain Ya Tuhan ala bapak kami dalam surga kami mendoakan juga buat para orang tua lansia dalam masa tua mereka Tuhan memberikan selalu kesehatan dan kekuatan sehingga mereka dapat menjalin kehidupan mereka dan namamu selalu dipuji dan dimuliakan Ya Tuhan ala bapak kami dalam surga inilah doa kami Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas ini dapat berjalan sesuai dengan seturut kandakmu Ya Tuhan ala bapak kami dalam surga serta juga pemimpin kami dari pelosok sampai pusat sehingga mereka dapat memimpin dengan penuh tanggung jawab Tuhan ala bapak kami dalam surga inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa